Kalau saya katakan baptisan-baptisan itu mencuci atau mandi, kita telah mandi juga. Dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari lima kali. Ya shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yassin, terima kasih buat teman-teman semua para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini saya akan membahas satu orang mualaf lagi. Nah seorang yang dulu dia adalah pendeta dan kemudian dia meninggalkan kekristianan dengan banyak macam alasan teman-teman. Dan kali ini dia mencoba menyamakan antara baptisan yang ada di dalam Al-Kitab dengan wudhu yang dilakukan oleh saudara kita muslim setiap sholat. Mereka mencuci tangan, mencuci kaki dan muka. Dan dia berkata bahwa itu sama dengan baptisan. Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Setelah saya masuk Islam, saya lihat juga dalam Al-Quran itu ada dalinnya. Mandi menggunakan air dan pada saat itu dosa mulai dihanyutkan. Nah ini mengunggurkan para teman-teman saya, pendeta mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu air mengunggurkan dosa. Ada jalan pengapunan dosa. Karena kata baptisan itu baptisu mandi. Apakah mandi cuma percik, ada cuma mandi debu, ada cuma mandi keringat. Jadi ketika kita wudhu, cuci muka, lalu basu area muka dan tangan dan kaki, itu sama dengan mencuci. Kalau saya katakan baptisan itu mencuci atau mandi, kita telah mandi juga. Dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari lima kali. Jadi kalau dulu saya, cuma sekali saya mandi seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap hari lima kali saya mandi. Seolah-olah saya pinjang kata wudhu itu, saya katakan baptis lima kali sehari. Nah itu dia teman-teman ya, lucu sekali ya Pak Ustadz ini. Entah sudah jadi Ustadz dia ya, kurang tahu. Jadi teman-teman ketika dia menyamakan antara baptisan dengan wudhu, itu sebenarnya sudah keliru pemahamannya ya. Tapi herannya masih ada saudara kita yang kognum muslim mungkin ya, yang masih percaya dengan Bapak ini. Di mana kerjanya setiap hari itu hampir membohongin banyak orang ya. Hampir membohongin banyak orang. Nah jadi teman-teman, mari kita cek ya. Sebenarnya di dalam Alkitab itu apa sih sebenarnya makna dari baptisan itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Nicodemus, Kalau kamu tidak dilahirkan dari roh dan air, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah teman-teman oleh karena itu, mari kita kembali melihat apa makna dari baptisan itu. Di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4, saya baca ini secara sederhana dan singkat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti, paham arti baptisan menurut Alkitab ya. Itu sangat berbeda dengan wudhu. Kalau masalah wudhu bagi mereka maknanya kita tidak tahu. Karena saya tidak mau membahas itu dan saya tidak mau menjelaskan mengenai hal itu. Karena itu bukan keyakinan saya. Tetapi saya mau jelaskan masalah baptisan di sini. Di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4, begini firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi teman-teman ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka kita perlu dibaptis. Untuk apa? Karena itu melambangkan atau menggambarkan bahwa kita sudah ikut di dalam kematian Yesus Kristus. Itu yang dibicarakan oleh Paulus di dalam ayat 4 ini. Dalam Roma 6 ini. Ayat 4. Nah dimana dikatakan di sana. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi ketika orang masuk ke dalam air itu. Itu menggambarkan. Itu menggambarkan bahwa kita sudah ikut di dalam kematian Yesus Kristus. Ketika orang naik dari air itu. Itu melambangkan bahwa dia sudah ikut dalam kebangkitan itu. Dan dia disebut adalah hidup baru. Nah. Jadi yang dikuburkan itu apanya? Manusia lamanya. Cara hidupnya yang lama. Bukan dihanyutkan dosanya lewat air itu. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa ketika dia dibaptis. Jadi dosanya ikut ke air itu. Tidak seperti itu. Itu hanya lambang dari kematian Kristus saja. Bahwa manusia lama kita yang berdosa. Manusia lama kita yang begitu jahat di hadapan Tuhan. Itu kita kuburkan. Bersama-sama dalam kematian Kristus. Lewat apa? Lewat baptisan itu. Itu hanya gambaran dan itu makna rohaninya dari baptisan itu. Nah. Jadi itulah makanya kalau kita sudah selesai dibaptis. Sudah percaya kepada Kristus. Kita disebut lahir baru. Kenapa? Karena manusia lama kita itu sudah kita tinggalkan. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Itu katanya kepada Nicodemus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Kamu tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Jangankan masuk dalam kerajaan surga. Melihat kerajaan surga saja tidak bisa. Kalau tidak lahir baru. Jadi harus lahir baru dulu. Lahir barunya bagaimana? Ya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah. Jadi itu dia teman-teman ya. Makna dari baptisan. Jadi kalau Pak Dejen ini tadi bilang. Bahwa dia mandi lima kali dalam sehari. Itu lewat budu. Karena dia melakukan sembayang atau sholat lima waktu kan. Jadi dia mandi juga lima kali dalam sehari. Jadi dia berpikir dia lebih bersih. Dosanya lebih banyak dihanyutkan. Itu di dalam benaknya. Nah. Kenapa orang Kristen dibaptis sekali untuk seumur hidup? Karena Kristus itu mati bagi kita sekali untuk selamanya. Bukan lima kali sehari Yesus dikorbankan. Itulah sebabnya kita harus mengikuti. Bagaimana Yesus itu berkorban bagi kita sekali untuk selamanya. Nah. Itulah sebabnya kita juga dibaptis. Jadi kita harus kembali kepada makna baptis tadi. Kita ikut dalam kematian Kristus. Manusia lama kita itu. Kita tinggalkan cara hidup yang sia-sia itu. Nah. Jadi kita bertobat itu sekali seumur hidup. Kita terima Yesus itu sekali seumur hidup. Tidak perlu berkali-kali. Karena kita dimateraikan oleh roh kudus. Karena itu yang menjadi jaminan bagi kita. Coba kita baca Efesus 1 ayat 13-14. Begini firman Tuhan. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran. Yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan roh kudus. Disahkan. Jadi materai itu adalah pengesahan menjadi apa? Menjadi miliknya Allah. Menjadi pengikut Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Jadi itu ya. Ketika kamu percaya dimateraikan dengan roh kudus. Yang dijanjikannya itu. Itu Tuhan Yesus pernah janjikan itu ya. Roh kudus itu. Di dalam Yohanes. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes itu aku mengutus dia. Yaitu seorang penolong. Penghibur. Nah itu janji Yesus. Dan ini yang sedang dibicarakan oleh Paulus di dalam Efesu 1 ayat 13 ini. Sampai 14. Kita baca 14. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi roh kudus itu merupakan jaminan. Yang menjamin kita. Untuk menjadi miliknya Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah. Nah selanjutnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi dikatakan disitu bahwa roh kudus itu adalah jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan. Penebusan yang mana? Penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah jadi sudah jelas teman-teman. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi korban yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu memastikan kita untuk menjadikan kita sebagai miliknya Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam suratnya Paulus. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi penentuan orang masuk surga atau tidak. Itu tidak tergantung berapa kalimat di sehari. Nah mau 10 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali dalam sehari. Itu bukan jaminan. Dan saya yakin bahwa padijen ini tidak mengerti arti atau makna baptisan ini. Saya kurang tahu apa kerjanya selama dia sudah jadi pendeta. Karena dia mengatur sebagai pendeta. Saya kurang tahu apakah dia pernah membaca Alkitab atau bagaimana. Kok bisa tiba-tiba dia menjadi pendeta. Sekarang dia sudah menjadi mualaf. Dan kerjanya pasti membelokan kebenaran Alkitab. Jadi sebenarnya padijen ini tidak perlu menyamakan-nyamakan makna baptisan dengan wudhu itu. Karena orang Kristen ketika dia dibaptis. Pasti maknanya dia ikut dalam kematian Kristus. Dia sudah menerima Kristus secara pribadi. Makanya dia dibaptis. Kalau misalnya padijen ini sudah menjadi mualaf. Dan kemudian dia raci mandi setiap hari. Paling tidak 5 kali. Apakah ketika dia mencuci tangan, mencuci muka. Apakah dia memikirkan penelbusan Kristus? Tentu saja tidak. Karena dalam pikirannya ketika dia mencuci tangannya, mencuci mukanya, mencuci semua badannya. Dia pikir dosanya ikut ke air itu. Tidak seperti itu teman-teman ya. Tidak seperti itu makna baptisan yang dijelaskan oleh Alkitab. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika kita masuk ke dalam air itu. Itu menggambarkan, melambangkan bahwa kita sudah ikut dalam kematian Kristus. Artinya manusia lama kita dikuburkan. Jadi ketika orang naik dari air itu, itu melambangkan hidup baru. Ikut dalam kebangkitan Kristus. Dan dia disebut sebagai orang yang sudah hidup baru. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.